Mereka melakukan tradisi mantan kucing Tetapi istilahnya mantan kucing Tradisi mantan kucing bukan perkawinan kucing Karena kata kawin itu dalam bahasa Jawa kunah artinya boyong Kan tentunya kucing tidak akan memboyong Apa namanya Betinanya gitu loh Malah kalau kita lihat binatang itu entah itu kucing entah itu anjing Malah mendatangi betina Sehingga kalau para pemirsa itu yang memelihara anjing atau kucing Jantan yang sedang birahi itu biasanya kan dia malah lepas Jarang di rumah Jarang di rumah gitu loh Dia mencari betina gitu loh Sehingga tentunya kalau dikatakan perkawinan anjing atau kucing kurang tepat Tapi kalau mantan kucing ada Mantan anjing ada tradisi tersebut Mantan kucing itu bahkan sampai sekarang bisa ditelusuri masih ada Yaitu salah satunya itu di desa Sumberjo Kecampatan Gedangan Kabupaten Malang Rahayu Rahayu Nah para pemirsa saat ini sedang viral Adanya upacara Pernikahan Anjing oleh salah satu pejabat di negeri ini Jadi upacara pernikahan anjing dengan memakai tradisi budaya Jawa Terjadi pro kontra Bahkan ada yang mengajukan somasi Supaya Yang memprakarsai Upacara pernikahan anjing Dengan Tradisi budaya Jawa tersebut untuk meminta maaf Karena itu Kita akan membahas saat ini dengan tema Mantan anjing Apa termasuk penestaan budaya Jawa Kita memakai istilah Mantan anjing Apa termasuk penestaan budaya Jawa Kita akan bahas Hal tersebut Supaya Orang yang awam budaya Maupun yang paham budaya pun Ini akan menjadi sebuah wacana tersendiri Pemahaman tersendiri Supaya tidak mudah kita menjustice Apa yang dilakukan oleh pihak lain Karena Budaya Jawa Ini tidak mengenal Salah dan benar Kalaupun toh mengenal Tetapi tidak mendominasi Budaya Jawa Lebih mengedepankan Bineda Atau Sesuatu yang Berbeda Rua Bineda Dan Budaya Jawa Lebih mengedepankan Sesuatu yang pantas Ataupun tidak pantas Karena itu akan kita bahas Dengan judul Dengan tema Mantan anjing Benarkah Mantan anjing Apa termasuk penestaan Budaya Jawa Ini Yang disanggar budaya Jadi kalau yang benci Pasti tidak akan kekurangan Kata-kata memaki Ungkapan kebencian Tapi bagi yang Seneng Juga tidak akan kekurangan Kata-kata untuk Menunjukkan rasa Sukanya Rasa Cintanya Ini Dimulai dari siapa dulu Ini yang mau Apa Untek-untek atau pertanyaan Oh Mas Zati dulu Silahkan Rayu Rayu Mas Zati Saya tanya kan Ini kan lagi viral Pernikahan anjing Ini Apakah memang Benar ada Di dalam budaya Jawa itu Pernikahan anjing Kalau saya sendiri Setahu saya Yang dinikahkan itu Cuma Orang Cuma manusia Ya manusia saja Itu dulu Terima kasih Mas Zati Sekalian Yang sebelah kiri Mas Fakti Rayu Romo Yang jadi saya Pertanyaan Romo Selama saya Belajar Menggali data Sejarah Memang Baru ini Baru dengar Kalau ada Tradisi Setelah Menikahkan Hewan Sejarah adat Tapi kalau Dalam tradisi Jawa Romo Pemujaan Terhadap Hewan yang Hidup Itu Ada Contohnya Seperti Kebobule Kiai Selamat Nah Apa ini Ada keterkaitan Romo Itu saja Terima kasih Mas Terima kasih Mas Giono Dari Surabaya Mas Anton Silahkan Rahayu Romo Rahayu Mas Anton Yang Saya Mau Tanyakan Ini Apakah Pernikahan Apa Perkawinan Itu Ajar Romo Terima kasih Mas Anton Tidak 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 Jauh Beda Sama pertanyaan Mas Anton Untuk Apanya Gitu Terima kasih Bang Jatim Jauh-jauh Dari Batak Samosir Sana Nah Para Pemeriksa Akan kita Bahas Supaya Kita Menjadi Paham Dari Semua Pertanyaan Tadi Akan Saya Mulai Dari Pertanyaannya Mas Anton Ini Pernikahan Anjing Atau Perkawinan Anjing Kalau Yang Saya Simak Di Medsos Yang Viral Ini Mereka Netizen Ini Memakai Istilah Pernikahan Anjing Bukan Memakai Istilah Perkawinan Anjing Karena Kata Pernikahan Dan Perkawinan Itu Berbeda Berbeda Asal Kata Bahasa Maupun Berbeda Makna Dan Berkali Kita Bahas Juga Di Video Kita Bahasanya Kalau Pernikahan Ini Kan Dari Bahasa Arab Yang Artinya Penetrasi Nah Kalau Perkawinan Dari Bahasa Jawa Kuno Yaitu Kawin Atau Kawin Yang Artinya Boyong Sebuah Proses Boyong Seorang Laki-laki Ingin Memboyong Seorang Putri Jadi Kalau Pertanyaannya Mas Anton Ini Sebenarnya Pernikahan Anjing Atau Perkawinan Anjing Kalau Di Netizen Di Medsos Yang Viral Adalah Yang Dipakai Adalah Istilah Dengan Kata-kata Pernikahan Anjing Dan Budaya Jawa Tidak Mengenal Istilah Pernikahan Entah Itu Manusia Maupun Hewan Nah Terus Kalau Kita Bergeser Ke Bang Jatim Bang Jatim Kita Memakai Istilah Tadi Manten Anjing Apa Termasuk Penisahan Budaya Jawa Kalau Kita Lihat Di Video Yang Viral Tadi Ini Sebuah Upacara Upacara Manten 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 Anjing Upacara Manten Atau Penganten Anjing Dengan Tradisi Budaya Jawa Karena Itu Tema Kita Memakai Judul Manten Anjing Apa Termasuk Penisahan Budaya Jawa Nah Jadi Di Dalam Budaya Jawa Tidak Ada Istilah Pernikahan Entah Itu Manusia Entah Itu Hewan Terus Kalau Ini Dikatakan Perkahwinan Juga Tidak Pas Sehingga Kita Tidak Menyoroti Itu Karena Memang Netizen Maupun Yang Memprakarsai Saya Simak Secara Teliti Ini Tidak Memakai Istilah Perkahwinan Anjing Tapi Pernikahan Anjing Nah Kalau Pernikahan Anjing Ini Di Budaya Jawa Tidak Ada Entah Itu Untuk Anjing Ataupun Untuk Manusia Tidak Ada Pernikahan Anjing Atau Pernikahan Manusia Tidak Ada Di Berjawa Adanya Perkahwinan Ini Selaras Dengan Undang Undang Nomor Satu Undang Perkahwinan Nomor Satu Tahun Tujumpat Ini Juga Bunyinya Adalah Undang Perkahwinan Karena Memang Ini Mengadopsi Dari Budaya Jawa Budaya Nusantara Jadi Perkahwinan Nah Di Dalam Budaya Jawa Ini Pertanyaannya Bang Jatin Segegus Pertanyaannya Mas Mas Hadi Bahasanya Kita Memakai Istilah Mantan Anjing Apa Termasuk Penisahan Budaya Jawa Kok Ada Istilah Mantan Karena Memang Kalau Saya Lihat Di Videonya Ini Sebuah Upacara Penganten Penganten Anjing Dengan Tradisi Tradisi Jawa Jawabannya Jelas Ini Bukan Penisahan Budaya Ini Bukan Pelecahan Budaya Ini Bukan Penghinaan Budaya Sehingga Saya Sangat Sayangkan Ketika Ada Seorang Tokoh Yang Katanya Tokoh Budaya Tokoh Pambyoworo Merasa Terhina Terus Sampai Dia Mengajukan Somasi Meminta Si Permakar Yang Memrakarsai Upacara Mantan Anjing Anjing Ini Diminta Untuk Disumasi Untuk Meminta Maaf Kita Cukup Prihatin Sehingga Nampaknya Belionya Harus Banyak Belajar Lagi Tentang Tradisi Tradisi Budaya Jawa Di Dalam Ada Tradisi Budaya Jawa Itu Yang Namanya Mantan Upacara Penganten Disitu Tidak Memangkai Istilah Perkawinan Tapi Mantan Penganten Ini Tidak Hanya Sekedar Manusia Saja Di Banyak Tempat Yang Merupakan Petani Kopi Ini Menjelang Panen Kopi Ada Upacara Tradisi Namanya Penganten Kopi Terus Ada Upacara Penganten Padi Ini Biasanya Di Daerah-daerah Tentu Masih Dilaksanakan Jadi Upacara Mantan Padi Atau Pari Atau Mbok Sri Ini Merupakan Bentuk Rasa Syukur Masyarakat Ketika Menjelang Panen Kopi Atau Panen Padi Di Diadakan Upacara Mereka Mengungkapkan Rasa Syukur Karena Tanpa Ada Perkawinan Tentunya Kopi Tidak Akan Bisa Kita Panen Padi Pun Juga Tidak Bisa Kita Panen Kenapa Karena Leluhur Kita Sudah Memahami Betul Bahwasannya Terjadinya Alam Semesta Ini Karena Linggayoni Tidak Hanya Manusia Yang Mengenal Linggayoni Dengan Apa Untuk Misalnya Berkembang Pia Tetapi Tumbuhan pun Binatang pun Ini juga Mengenal Linggayoni Untuk Berkembang Pia Kalau Padi Tidak Terjadi Apa Namanya Linggayoni Bagaimana Bunga Padi Terjadi Penyerbuan Entah Itu Dibantu Angin Entah Dibantu Serangga Padi pun Tidak Akan Bisa Panen Ini Adalah Itulah Sebabnya Masyarakat Ini Melakukan Tradisi Penganten Padi Beberapa Masyarakat Yang Disitu Ada Perkebunan Kopi Itu pun Ada Upacara Tradisi Manten Kopi Jadi Ini Ada Tradisinya Ada Tradisi Yang Sudah Lama Sebenarnya Jadi 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 Kalau Ada Yang Marah Marah Men Somasi Minta Maaf Padahal Saya Berpikir Ini Pengetahuan Budaya Jawanya Nampaknya Masih Perlu Banyak Belajar Kalau Umpamanya Tentang Mantan Anjing Bahkan Di Malang Selatan Tepatnya Di Desa Sumberjo Kabupaten Malang Desa Sumberjo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Ini Tradisi Manten Kucing Ini Sudah Lama Bahkan Pernah Di Expose Media Elektronik Maupun Media Cetak Tapi Waktu itu Belum Ada Apa Namanya Belum Ada Apa Misalnya Media Media Internet Bahkan Awal Saya Di Malang Itu Tahun 93 Sampai Tahun 2000 Itu Pernah Baca Di Majalah Di Media Cita Tentang Mantan Kucing Di Desa Sumberjo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nah Pernah Saya Ke Desa Tersebut Saya Tanya Para Sesepu Sesepu Desa Tentang Mantan Kucing Ya Mereka Menjelaskan Tentang Mantan Kucing Terus Saya Tanya Kenapa Diadakan Mantan Kucing Tradisi Mantan Mantan Kucing Itu Ketika Terjadi Kemaruh Panjang Kemaruh Panjang Sampai Masyarakat Itu Kesulitan Air Mereka Melakukan Tradisi Mantan Kucing Tetapi Istilahnya Mantan Kucing Tradisi Mantan Kucing Bukan Perkawinan Kucing Karena Kata Kawin Itu Dalam Bahasa Jawa Artinya Boyong Kan Tentunya Kucing Tidak Memboyong Apa Namanya Betinanya Malah Kalau Kita Lihat Binatang Itu Entah Kucing Malah Mendatangi Betina Sehingga Kalau Para Pemirsa Yang Memelihara Anjing Atau Kucing Jantan Yang Sedang Birahi Biasanya Dia Malah Lepas Jarang Di rumah Dia Mencari Betina Sehingga Tentunya Kalau Dikatakan Perkawinan Anjing Atau Kucing Kurang Tepat Tapi Kalau Mantan Kucing Ada Mantan Anjing Ada Tradisi Tersebut Mantan Kucing Bahkan Sampai Sekarang Bisa Ditelusuri Masih Ada Salah Satunya Di Desa Sumberjo Kecampatan Gedangan Kabupaten Malang Ketika Kemaru Panjang Mereka Melakukan Tradisi Mantan Kucing Secara Filosofi Ini Hukum Alam Kucing Tidak Pernah Mandi Kucing Itu Karena Memang Kucing Tukan Mengenal Tidak Mengenal Air Jadi Kalau Ada Kucing Yang Nakal Kadang-kadang Orang Disiram Air Kucing Ngan Lari Karena Memang Kucing Tidak Pernah Mandi Sehingga Dia Mandinya Dengan Menjilati Bulunya Nah Sehingga Ketika Kemaru Panjang Ini Di Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malangku Melakukan Tradisi Upacara Mantan Kucing 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 Di Dengan Upacara Jawa Termasuk Juga Dimandiin Kucing Ini Kan Sebuah Doa Sampai Kucing Aja Dimandiin Karena Untuk Meminta Apa Namanya Datangnya Hujan Nah Kalau Saya Lihat Yang Memprakarsai Mantan Anjing Tadi Ini Barangkali Yang Mencoba Men somasi Itu Barangkali Ngin Viral Kenapa Karena Kebetulan Yang Memprakarsai Ini Stapali Kepresidenan Kalau Nggak Masalah Orang Apa Orang Pejabat Ini Kan Akhirnya Kan Ingin Ikut Tenar Numpang Tenar Seperti Itu Tanpa Mau Mempelajari Tentang Tradisi Jawa Lebih Lanjut Kalau Menurut Saya Sang Permakarsai Nggak Perlulah Minta Maaf Itu Memang Tradisi Ada Barangkali Ini Analisa Saya Yang Memprakarsai Mantan Anjing Tadi Itu Satu Barangkali Karena Cintanya Dia pada Anjing Peliharaannya Kedua Saat ini Ada Sebuah Krisis Tentang Jati Diri Bangsa Ini Kan Mirip Yang Tadi Mantan Kuncing Ada Kemarung Panjang Sampai Masyarakat Kesulitan Mencari Air Akhirnya Mengadakan Tradisi Mantan Kucing Nah Begitu Juga Mantan Anjing Ini Barangkali Ini Sebuah Keprihatinan Saat Ini Kan Kita Krisis Krisis Mental Krisis Mental Krisis Jati Diri Kalau Mantan Kucing Tadi Krisis Air Karena Kemarung Panjang Mantan Anjing Ini Karena Krisis Mental Krisis Jati Diri Sehingga Diadakannya Tradisi Mantan Anjing Dengan Upacara Tradisi Jawa Kalau Menurut saya Ini Sebuah Sindiran Sebuah Teguran Halus Dan Memang Ada Tergantung Kita Mau Sadar Tidak Saat Ini Kita Memang Sedang Krisis Jati Diri Sekarang Kita Cari Orang Orang Yang Berkarakter Dan Berindikator Budaya Jawa Sulit Budaya Batak Sulit Bangsa Ini Sudah Kiliangan Jati Diri Tapi Kalau Cari Orang Arab Di Sekitar Kita Malah Banyak Kita Kesulitan Jati Diri Sehingga Dengan Diadakan Mantan Anjing Ini Kalau Saya Malah Bersyukur Ini Bentuk Apa Misalnya Kalau mantan Kucing Tadi Karena Krisis Air Ini Krisis Jati Diri Karena Itu Kedanaan Kita Berpikir Apa Kita Ini Apa Misalnya Lebih Hina Atau Lebih Mulia Dari Anjing Sehingga Nanti Kita Akan Bahas Juga Tentang Tema Ini Di Lain Kesempatan Jadi Mantan Anjing Juga Termasuk Tradisi Kita Dan Itu Tidak Termasuk Penistaan Pelecehan Pada Budaya Karena Cuman Kalau Saya Lihat Itu Di Videonya Ini Yang Di Upacara Tentang Mantan Anjing Ini Sayang Anjing Bukan Anjing Lokal Anjing Anjing Impor Sayangnya Atau Ini Memang Sebuah Sindiran Karena Kita Terlalu Banyak Impor Sampai Ideologi Ajaran Impor Padahal Lelur Kita Sudah Meninggalkan Sebuah Tuntunan Yang Luar Biasa Dan Saya Yakin Lelur Kita Tidak Mungkin Menyesatkan Kita Dengan Tuntunan Yang Mereka Wariskan Ada Yang Lagi Mau Ditanya Bang Jatim Atau Mungkin Gini Pak D Terjadinya Jadi Mantan Anjing Tadi Yang Dibuat Seorang Pemekarsa Belum Sempat Saya Tonton Dan Belum Pernah Saya Apa Mungkin Seperti Ini Semakin Banyaknya Watak Watak Anjing Sekarang Di Bangsa Ini Oh Gitu Ya Suka Menjilat Watak Penjilat Ya Untuk Untuk Kritik Sosial Dan Belajarnya Sama Anjing Yang Setia Pada Tuhannya Setia Menjaga Haknya Mungkin Gitu Pak D Mas Bakti Sugiyono Di Jawa Memang Ada Penghormatan Ada Tradisi Penghormatan Kebubuli Terutama Pas Suro Ngubungi Benteng Keraton Surakarta Kalau Di Benteng Keraton Jogja Saya Enggak Melihat Atau Belum Kurang Tahu Saya Tapi Kalau Di Keraton Kasunana Surakarta Memang Setiap Malam Suro Ini Ada Tradisi Ngubeng Benteng Atau Arak Mengarak Gerbubuli Tapi Disini Bentuknya Juga Bukan Pemujaan Tadi Mas Bakti Mengatakan Pemujaan Tidak Bukan Sebuah Pemujaan Karena Disitu Sebuah Tradisi Kalau Dipuja Seolah Dipuja Disini Hanya Sebuah Penghormatan Tradisi Dan Kebubuli Itu Tidak Cuma Satu Banyak Tetapi Yang Mendapatkan Julukan Kiai Selamat Itu Cuma Satu Karena Memang Kata Kiai Itu Merupakan Budaya Jawa Makna Kiai Adalah Sesuatu Yang Kadunungan Ketempatan Kelebihan Dibanding Sesamanya Jadi Kebubuli Itu Banyak Tapi Yang Mendapatkan Gelar Kiai Selamat Cuma Satu Jadi Ada Binatang Yang Pake Gelar Kiai Ada Tumbuhan Yang Pake Gelar Kiai Ada Pusaka Yang Pake Gelar Kiai Ada Dan Kiai Ini Bukan Memakai Istilah Dari Arab Tetapi Kiai Adalah Asli Budaya Jawa Yang Artinya Kadunungan Kaluwian Tinimbang Sak Podopadani Ketempatan Kelebihan Dibandingkan Sesamanya Tapi Tidak ada Pemujaan Disitu Tradisi Terus Kebubulinya Dilepas Untuk Pengorupatan Tadi Ini Banyak Cerita Mamanya Masa kecil Saya kan Disana Di Solo Sehingga Cerita Cerita Saya dengar Dari Orang tua Dari Simba Simba Saya Bahkan Karena Penghormatan Terhadap Kebubulinya Tadi Ada orang Jual Dawet Nah Si Kebubulinya Tadi Terutama Yang Kaya Selamat Bukan Semuanya Kebubulinya Ini Minum Dawet Pedagangan Tadi Ini Pedagangnya Tidak Marah Malah Dipersilahkan Ada Sebuah Kepercayaan Barang Dagangannya Tadi Kalau Dimakan Oleh Kia Selamat Dia Akan Mendapatkan Banyak Rezeki Dan Banyak Yang Cerita Menjadikan Sebuah Kenyataan Ini Begitu Betul Seperti Itu Jadi Orang Entah Orang Jual Sayur Orang Jual Dawet Itu Kebubulinya Selamat Bukan Bukan Sekedar Kebubulinya Yang Dilepaskan Banyak Biasanya Tidak Tau Lima Tidak Tau Yang Kebubulinya Selamat Cuma Satu Nah Ini Kalau Ada Orang Jual Sayur Jual Dawet Itu Diminum Malah Tidak Dilarang Tidak Diusir Kerbunya Tapi Malah Dipersilahkan Dan Esok Harinya Biasanya Katanya Jualannya Laris Kalau Yang Bekas Sayur Atau Dawet Yang Bekas Diminum Kayak Selamat Tadi Tidak Dijual Lagi Biasanya Malah Diberikan Sampai Habis Pada Kerbo Tadi Esok Harinya Dia Jualan Menjadi Laris Dapat Rezeki Berlimpah Ada Lagi Yang Ditanyakan Tentang Tema Kita Mantan Anjing Apa Termasuk Penisnaan Budaya Jawa Mas Jati Ditanyakan Selamat Kalau Tadi Ada Mantan Anjing Mantan Kucing Yang Saya Tanyakan Apa Ada Mantan Kudaro Mantan Kuda Sama Binatang Terima Kasih Mas Jati Siapa Lagi Yang Tanya Mas Anton Mas Bakti Ini Yang Perlu Saya Tanyakan Dari Pemaknaan Istilah Mantan Sendiri Mantan Itu Apa Suatu Tata Cara Ritual Atau Memang Itu Bagian Dari Ritual Pengesahan Perkawinan Itu Sendiri Gitu Terima Kasih Mantan Mantan Anjing Tadi Apakah Penghinaan Budaya Atau Pericihan Budaya Nah Gak Jauh Seperti Penyantin Teman Anjing Tadi Dinikah Kan Katakan Di Buat Ritual Nah Ini Gak Gak Meleceh Dikit Apa Ini Ada Aktenya Nantinya Ada Ada Aktenya Aktenya Pernikahannya Kan Tidak Jadi Otomatis Itu Bukan Sebuah Melecehan Itu Sebuah Ritual Itu Sebuah Budaya Yang Mengharapkan Doa Terjadi Dari Ritual Tadi Bukan Besok Cerai Nikah Lagi Bukan Gitu Terima Terima Mantan Anjing Mantan Kucing Bentuk Ritual Tradisi Ritual Bukan Sebuah Apa Ya Misalnya Kayak Manusia Itu Kawin Terus Ada Akte Apa Akte Nikah Kalau Akte Nikah Itu Kan Yang Nikah Di KUA Itu Ada Akte Nikah Kalau Yang Di Non Muslim Ini Saya Belum Tahu Pasti Tapi Kalau Saya Rasa Kalau Yang Non Muslim Bukan Akta Nikah Akta Perkawinan Oh Ya Ini Coba Mas Bakti Yang Agak Keras Kalau Untuk Non Muslim Itu Aktanya Tertulis Namanya Akta Perkawinan Bukan Pernikahan Terima kasih Ini Biar Pemirsa Juga Tahu Bahasanya Kalau Buku Nikah Atau Akta Nikah Ini Cuman Muslim Saja Karena Memang Nikah Itu Dari Bahasa Arab Banyak Orang Yang Apa Ya Termasuk Saya Dengar Di Videonya Buya Sakur Itu Namanya Nikah Itu Adalah Penetrasi Dan Ketika Saya Coba Buka Di Kamus Iya Ternyata Artinya Nikah Penetrasi Dan Itu Dari Bahasa Arab Sehingga Yang Memakai Akta Nikah Buku Nikah Itu Cuman Muslim Yang Nikah Di KUA Ternyata Kalau Yang Non Muslim Ini Mas Bakti Sugiyono Memberikan Testimoni Orang Tuanya Ini Tidak Punya Akta Nikah Yang Punya Akta Perkawinan Dan Saya Rasa Itu Memang Selaras Karena Undang Undang Di Republik Ini Bunyinya Adalah Undang Undang Perkawinan Nomor Satu Tahun Tujuh Empat Bukan Undang Undang Pernikahan Sehingga Saya rasa Benar Yang Dikatakan Bang Jatim Tadi Bagaimana Dikatakan Bentuk Pelecehan Bagaimana Dikatakan Bentuk Penesaan Budaya Ini Adalah Sebuah Ritual Sebuah Ritual Tradisi Bukan Sebuah Apa Misalnya Upacara Yang Ya Tapi Kalau Manusia 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 Sendiri Itu Sebelum Apa Administrasi Negara Itu Disiplin Dulu Juga Tidak Ada Akte Perkawinan Kok Di Jawa Jadi Mbah-Mbah Kita Dulu Tidak Punya Akte Perkawinan Nah Yang Tidak Menutup Kemungkinan Itu Nanti Anjing Itu Dibuat Akte Apa Ya Kalau Dikatakan Akte Kawin Ya Saya Kira Enggak Pas Karena Memang Itu Kan Bukan Apa Namanya Perkawin Tapi Manten Ritual Manten Anjing Ritual Manten Kucing Gitu Ini Kan Pemakaian Bahasanya Kan Harus Tepat Juga Gitu Supaya Kita Bisa Memaknai Dengan Dengan Baik Gitu Loh 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 Kalau Mas Jafi Tanya Apa Ada Juga Tentang Manten Kuda Kalau Manten Kuda Ini Saya Malah Belum Pernah Dengar Kalau Manten Kucing Saya Saya Pernah Baca Saya Pernah Dengar Dan Saya Bahkan Saya Melakukan Penelusuran Di Desa Tersebut Saya Temui Para Sesepuh Sesepuh Ada Ada Terus Manten Kopi Saya Saya Pernah Baca Di Media Cetak Juga Di Televisi Saya Pernah Lihat Manten Kopi Manten Tadi Itu Ada Sehingga Saya Sempat Tiran Ketika Ada Orang Yang Mensomasi Ini Apa Kurang Wawasan Budaya Ataukah Memang Sengaja Ingin Numpang Tenar Seharusnya Dia Sebagai Tokok Lebih Paham Daripada Kita Tentang Tradisi Tradisi Dalam Budaya Jawa Kalau Untuk Manten Kuda Saya Belum Pernah Dengar Ini Anumas Adi Ada Ada Yang Ditanyakan Otomatis Tadi Itu Sebuah Sindiran Kalau Tadi Manten Kucing Ada Tujuannya Kena Krisis Air Air Ini Manten Anjing Anjing Karena Krisis Jati Diri Krisis Jati Diri Ya Krisis Rasa Cinta Kepada Sifat Geluhuran Sendiri Yang Jadi Pertanyaan Tadi Dikatakan Sebuah Penghinaan Dasarnya Apa Itu Mengatakan Penghinaan Dasarnya Apa Sementara Sebuah Ritual Kita Sudah Tadi Ritual Mantin Kucing Ada Mantin Padi Ada Mantin Kopi Ada Apa Dasarnya Dia Mengatakan Itu Ritual Sebuah Pelecehan Ya Yang Kedua Apakah Kenapa Pernah Ada Itu Berwatan Yang Silam Tidak Ada Teori Tidak Ada Ucapan Tidak Ada Keterangan Anjing Dibuat Pake Blankon Pake Kacamata Itu Baru Pelecehan Saya Anggap Kira Kira Itu Pak D Terima Kasih Bang Jatim Ada Lagi Pertanyaan Namun Apa Yang Dikatakan Bang Jatim Masuk Akal Jadi Sebuah Ritual Tradisi Ini Memiliki Tujuan Tentunya Ini Bukan Termasuk Pelecehan Ataupun Penelisaan Budaya Kalau Mantin Kucing Ini Sebuah Ritual Yang Bertujuan Untuk Meminta Kepada Alam Semesta Datangnya Hujan Karena Terjadi Krisis Air Ya Barangkali Ini Sang Permakasa Ini Kan Juga Orang Pinter Dia Menjadi Staf Ahli Kepresidenan Tentu Dia Juga Bukan Orang Bodoh Tentu Dia Punya Tujuan Dia Sebagai Seorang Negarawan Seorang Bangsa Orang Yang Selalu Memikirkan Bangsanya Barangkali Dia Prihatin Karena Saat Ini Terjadi Krisis Jati Diri Bangsa Sehingga Disimpulkan Dengan Mantan Anjing Dengan Tradisi Jawa Dan Saat Ini Juga Terjadi Krisis Tentang Nilai Kebaikan Seekor Anjing Yang Begitu Setia Terhadap Tuhannya Bahkan Di Dalam Budaya Jawa Anjing Ini Merupakan Penggambaran Dari Petoro Darmo Bahkan Dalam Cerita Mahabharata Yang Bersudul Pandawa Gugur Pendowo Sedo Ketika Dia Menaik Ke Gunung Semeru Atau Gunung Mahameru Ini Yang Terakhir Kalau Yang Pertama Meninggal Itu Nakulo Satiwo Harjuna Markudoro Ini Yang Meninggal Terakhir Ini Adalah Anjing Tadi Bersama Sang Punto Dima Ketika Anjing Tadi Meninggal Menjilma Menjadi Betoro Darmo Nilai Nilai Kesetiaan Dharma Dharma Itu Akan Selalu Mengikuti Kita Karena Dalam Konsep Jawa Adalah Ngunduh Woyeng Pakarti Dharma Itu Bentuk Indikator Dari Perilaku Kita Nah Ini Kan Nampaknya Kita Lihat Kita Analisa Si Pemrakarsa Ini Nampaknya Sebuah Keprihatinan Bangsa Ini Yang Krisis Nilai-nilai Karakter Baik Dari Seekor Anjing Ya Mudah-mudahan Nanti Malah Ada Lagi Nanti Upacara Mantan Anjing Tapi Anjing Anjing Lokal Bukan Anjing Impor Atau Memang Ini Sebuah Sindiran Kok Banyak Sekali Bangsa Semuanya Impor Makanan Impor Sampai Sesuatu Yang Tidak Nampak Saja Sebuah Pandangan Hidup Impor Padahal Pandangan Hidup Yang Dari Impor Tadi Belum Tentu Cocok Diterapkan Disini Akhirnya kan terjadi banyak kerusakan-kerusakan Karena Alamnya berbeda Budayanya berbeda Akhirnya kan Budaya kita menjadi hilang Kita kehilangan jati diri Sehingga banyak orang Jawa yang tidak Jawa Banyak orang Batak yang tidak Batak Kalau tadi Bang Jatim tanya Kok ini dikatakan pelecehan Ini dasarnya apa Sebenarnya pertanyaan ini yang jawabkan dia Yang Yang mau mensomasi tadi Tapi kalau Tadi juga dishare di grup Ini Alasan dia Karena dia ini kan Seorang Pambioworo Dia Beranggapan Ini upacara Pambioworo Jawa ini Dengan Suatu budaya Ngediluhu Yang Hanya untuk manusia Tidak untuk binatang Katanya Nah barangkali juga Belinya lupa Bahwasanya Filosofi Jawa itu Memangun Renaning Tiasing Sesami Memangun Renaning Tiasing Sesami Kita selalu berupaya Membangun Sukacita Sesama Memangun Renaning Tiasing Sesami Nah kata Sesami ini Atau sesama ini Ini bukan sesama manusia Tetapi Sesami Gesang Sesama hidup Karena itulah Orang Jawa Mempunyai pedoman Serateles Alam semesta Karena itulah Konsep Jawa selalu Harmonisasi Mikrokosmos Makrokosmos Keseimbangan Alam semesta Jagat cili Jagat gedi Karena itu Konsep Jawa Seperti itu Konsep Jawa ini Tidak serta Apa Misalnya Berkonsep Lebih Komprehensi Ini yang harus Banyak kita gali Tentang Harmonisasi Mikrokosmos Makrokosmos Sinergitas Alam semesta Orang Jawa Mengatakan Serateles Ya alasannya Pertanyaan Bang Jatim Alasannya Apa Pertanyaan itu Untuk dia Bang Tapi kalau saya Lihat di videonya Itu Ini budaya Dilurung Hanya cocok Untuk manusia Berangkali Lupakan Konsep Konsep Jawa Yang membangun Renang Yang tersing Sesam Karena itulah Di dalam budaya Jawa ini Banyak sekali Konsep Konsep Tentang Harmonisasi Alam semesta Termasuk Bagaimana Namanya Kita ini Apa Namanya Melakukan Sesaji Di pohon Besar Yang di Pinggir Sendang Ini kan Harmonisasi Semesta Mikrokosmos Makrokosmos Loh kalau Berpikir Wah ini Pelecen Budaya Ini Anjing Dengan Pambiworo Yang seharusnya Budaya Nah bisa-bisa Ini juga Akan diserang Juga Wah ini Sesat ini Melakukan Sesaji Di pohon Besar Karena Tidak Paham Tentang Budaya Ada lagi Bang Jadi Saya sedikit Berpikir Seperti ini Kadang-kadang Kita sangat Hati-hati Menunjukkan Budaya Tadi Kena Banyak Orang-orang Yang Mentalnya Lagi Rusak Mempelajari Budaya Untuk Dirusak Bukan Untuk Dipertahankan Sama Seperti Beliau Yang datang Ketanah Batak Mempelajari Budaya Batak Bahasa Batak Segala Aspek Hidupan Batak Untuk Dirusak Sampai Batak Kehilangan Jati Dirinya Gara-gara Dia Jadi Kita Bersangat hati-hati Seharusnya Menyampaikan Budaya Budaya Kita Setiap Suku Masing-masing Untuk Dipelajari Orang Lain Betulkah Dia Mencintai Atau Untuk Belajar Merusak Gitu Kira-kira Terima kasih Bang Jatim Mas Dima Ditanyakan Yang Berhak Mengkawinkan Anjing Tati Itu Siapa Apa Itu Seperti Apa Pendeta Atau Apa Yang Dituakan Terima kasih Mas Jati Ke Bang Jatim Memang Ini Harus Hati-hati Juga Jadi Ini Termasuk Obrolan Diskusi Saya Dengan Pak Gigi Risaksono Ketua Organisasi PDKK Sebuah Apa Termasuk Pengayat Kepercayaan Terhadap Ternyata Maha Esa Beliau Juga Mengeluhkan Karena Saat Ini Banyak Sekali Para Mahasiswa Mahasiswa Entah S1 S2 Bahkan Dari Background Tinggi Yang Background Agama Ini Tanya-tanya Tentang Budaya Kita Tapi Ada Kalanya Ini Malah Untuk Digunakan Menghancurkan Budaya Kita Kalau Yang Lainnya Kadang-kadang Enggak Berpikir Kesitu Para Tokoh-tokoh Sesepuh-sesepuh Kita Entah Itu Karena Pemikiran Yang Lugu Yang Baik Hati Ini Juga Kita Waspadai Juga Bagaimana Kita Harus Belajar Tentang Budaya Nusantara Yang Bener Yang Tepat Nah Pertanyaan Untuk Mas Hadi Yang Mengawinkan Anjing Tadi Siapa Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahasanya Tidak Ada Upacara Perkawinan Anjing Tetapi Yang Ada Ini Mantan Anjing Bukan Upacara Perkawinan Karena Perkawinan Itu Dari kata Kawin Kawin Itu Boyong Sementara Anjing Dan Kucing Ini Kalau Birahi Itu Pejantanya Malah Jarang Di rumah Malah Mencari Betina Nah Terus Tadi Pertanyaannya Mas Bakti Sukiyono Sebuah Upacara Pengantan Kalau Upacara Pengantan Atau Mantan Ini Bagian Dari Upacara Perkawinan Bagian Dari Upacara Perkawinan Kalau Perkawinan Ini Jelas Untuk Manusia Tapi Kalau Mantan Anjing Atau Mantan Kucing Ini Tidak Untuk Manusia Dan Upacara Mantan Ini Bagian Dari Upacara Perkawinan Sehingga Disitu Adalah Ada Mantan Kucing Pejantan Mantan Kucing Betina Mantan Apa namanya Anjing Pejantan Dan Betina Disitu Tidak Tidak Ada Upacara Boyong Atau Tidak Ada Upacara Perkawinan Yang ada Upacara Pengantin Ada Perbedaannya Sebenarnya Begitu Indahnya Begitu Spesifiknya Begitu Beradabnya Budaya Nusantara Sebenarnya Tergantung Kita Mau Nggak Kita Mempelajari Lebih Baik Lebih Detil Lebih Spesifik Sehingga Kalau Saya Lihat Di Video Yang Viral Tadi Ini Upacara Pengantin Dan Disitu Juga Tidak Ada Upacara Pernikahan Sebenarnya Karena Walaupun Itu Bukan Ranah Kita Bicara Pernikahan Disitu Adalah Upacara Mantin 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 Anjing Nah Para Pemeriksa Demikian Tadi Bahasan Kita Tentang Mantin Anjing Apa Termasuk Penisahan Budaya Jawa Jawabnya Tidak Karena Itu Adalah Merupakan Upacara Tradisi Ritual Di Dalam Budaya Jawa Mantin Kucing Ada Sebuah Ritual Sebuah Permohonan Sebuah Doa Kepada Alam Semesta Ketika Terjadi Krisis Air Dan Mantin Anjing Adalah Sebuah Permohonan Keprihatinan Adanya Krisis Jati Diri Bangsa Kita Krisis Nilai-nil Kebaikan Yang ada Pada Anjing Karena Itu Para Pemeriksa Nanti Juga Simak Lanjutan Dari Video Ini Yang Berjudul Apa Kita Lebihina Dari Anjing Demikian Para Pemeriksa Bahasan Kita Kajian Kita Obrolan Kita Terkait Dengan Mantin Anjing Apa Termasuk Penisitaan Budaya Jawa Bila Mana Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tata Kerama Kami Yang Kurang Memadai Kami Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Kekitan Kita Lainnya Rahayu Rahayu Sampai